Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlandu Sinaga dan seperti biasa ya masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet nah pada video kali ini gue akan ngebahas gimana caranya dapetin penghasilan dari internet mulai dari puluhan dolar sampai dengan ratusan dolar cuma dengan membuat nama domain aja nah dan untuk cara kali ini, ini tuh 100% gratis ya teman-teman jadi disini kalian gak perlu keluarin modal sama sekali karena yang perlu kalian siapkan disini cukup perangkat kalian aja seperti HP dan juga komputer yang tentunya udah terkoneksi ke internet oh iya sebelum lanjut, buat kalian yang mungkin belum tau apa itu domain jadi domain ini adalah alamat atau nama dari suatu website yang biasa kita ketikan di dalam browser ketika kita mau mengakses sebuah website nah katakanlah ketika kita misalnya ingin mengakses website yang bernama Google nah tentu aja untuk bisa mengaksesnya, kita tuh kan harus mengetik google.com di browser kita kan nah yang kita ketik di browser inilah yang disebut dengan domain nah jadi sederhananya di tutorial kali ini tuh tugas kalian tuh hanya membuat nama domain yang menarik yang nantinya nama domain tersebut akan dipergunakan sama beberapa perusahaan melalui project yang bisa kalian ikuti secara gratis untuk mendapatkan bayaran mulai dari 10 dolar bahkan sampai ratusan dolar untuk setiap nama domain yang udah berhasil kalian bikin nah langsung aja ya, jadi disini untuk bisa cuan dari internet cuma dengan membuat nama domain pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah disini kalian mesti join project dari perusahaan yang sedang membutuhkan nama domain tersebut nah untuk bisa mengetahui project apa aja yang bisa kalian ikuti disini kalian bisa menggunakan website yang bernama Piki Domains untuk melihat dan mengikuti beberapa project yang tersedia yang tentunya bisa kalian ikuti untuk mendapatkan bayaran yang bisa dibilang cukup lumayan ya untuk ukuran orang Indonesia nah untuk bisa masuk ke si website yang bernama Piki Domains tadi disini kalian langsung masuk aja ke situsnya kayak gini ya, tulisannya PikiDomains.com untuk web ini sendiri, linknya udah gue contumin di deskripsi kalau misalkan kalian kesulitan untuk menemukan webnya nah kemudian abis itu, kalau misalkan kalian udah masuk ke si website yang bernama Piki Domains nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini nah buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, Piki Domains ini apa sih bang? nah jadi Piki Domains ini adalah salah satu website ataupun situs pre-naming service nomor 1 di dunia yang artinya si situs ini sering dipakai sama perusahaan-perusahaan besar untuk menentukan ataupun membuat nama website perusahaan mereka nah buat kalian yang pengen cuan dari Piki Domains ini seperti yang gue bilang tadi ya tugas kalian disini tuh hanya tinggal menentukan nama domain untuk dipakai sama beberapa perusahaan yang sedang membutuhkan nama domain untuk keperluan website baru mereka nah tentu aja untuk bisa memberikan nama domain ataupun untuk bisa mengikuti project di Piki Domains ini pertama-tama disini kalian wajib mendaftar ataupun membuat akun dulu nah untuk bisa join sebagai kontributornya di Piki Domains ini kalian tinggal klik aja register yang ada disini kemudian abis itu disini kalian tinggal klik become a contributor nah kemudian abis itu kalau udah nanti akan ada muncul tampilan kayak gini yang dimana nanti disini kalian akan diminta untuk mengisi formulir yang wajib kalian isi kayak misalkan disini kalian wajib mengisi ataupun membuat username kalian ini gue contohin ya username-nya gue isi Junet terus kemudian abis itu disini jangan lupa kalian daftarin alamat email kalian misalkan ini gue pake alamat email gue yang ini kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal bikin password login kalian kemudian konfirmasi ulang passwordnya lalu kemudian abis itu kalau udah ini untuk personal information-nya kalian tinggal isikan ini kayak misalkan nama depan dan juga nama belakang kalian misalkan ini gue nama depannya Junet nama belakangnya Sinaga lalu kemudian abis itu disini kalian tinggal isikan negara asal kalian kalau Indonesia kalian pilih Indonesia dan kemudian kota asal kalian kalau misalkan kalian tinggal di Bogor kalian tinggal isi Bogor kemudian billing address kalian atau alamat penagihan kalian nah alamat penagihan yang dimaksud disini adalah alamat tempat tinggal kalian ya teman-teman misalkan ini ya jalan kenangan nomor 51 kemudian abis itu kalau udah langkah selanjutnya disini kalian tinggal masukin alamat email dari akun Paypal kalian yang nantinya si alamat email Paypal ini bisa kalian pergunakan untuk mencairkan pendapatan kalian dari hasil membuat nama domains di cpk domains ini misalkan ini ya alamat Paypal kalian junetsinaga.gmail.com kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal scroll ke bawah lalu kalian tinggal checklist disini dan kemudian kalian tinggal klik create new account nah kemudian abis itu langkah selanjutnya disini setelah kalian berhasil membuat akun maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini nah kalau udah muncul tampilan kayak gini disini kalian perlu memverifikasi alamat email kalian dulu supaya kalian bisa mulai menggunakan si pk domains ini nah untuk cara memverifikasi alamat emailnya disini kalian tinggal klik aja di tombol akun setting yang ada disini nah kemudian abis itu kalau udah disini kalian tinggal scroll aja ke bawah dan setelah itu disini nanti kalian akan menemukan tombol submit nah ini kalian tinggal klik tombol submit aja nah dan kemudian abis itu setelah kalian klik tombol submit Langkah selanjutnya, disini kalian tinggal tunggu email verifikasi dari si Piki Domains ini yang dikirimkan ke alamat email kalian. Nah, disini kalian tinggal cari aja ya, atau tinggal tunggu email verifikasi dari si Piki Domains tersebut. Nah, kalau misalkan email verifikasinya udah kalian refresh tapi nggak muncul-muncul, kalian tinggal periksa aja di spam email ya. Nah, di spam email kalian yang ada disini, di kotak spam. Nah, biasanya dia suka masuk ke situ. Nah, ini ya seperti yang kalian lihat, ini ada di spam email dari donatreplaypiki.com. Ini kalian tinggal buka, kemudian abis itu. Ini untuk link verifikasinya, kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian setelah kalian berhasil klik link verifikasinya, maka nanti kalian akan dibawa lagi masuk ke website Piki Domains kalian. Dan disini nanti akan ada muncul tulisan, you have successfully validated your email address. Kalau misalkan kalian udah berhasil memverifikasi alamat email kalian. Nah, langkah selanjutnya, kalau misalkan disini kalian udah berhasil buat akun dan juga udah berhasil memverifikasi alamat email kalian. Kemudian abis itu, disini kalian tinggal klik di tombol yang view of label order. Nah, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Yang dimana nanti, disini nanti kalian akan ngeliat 21 proyek awal yang bisa langsung kalian kerjain untuk dapetin bayaran mulai dari $25 sampai dengan $47,68 per satu tugasnya. Nah, sebelum bisa mulai mengerjakan tugas disini, kalian lihat dulu nih. Ini kan setiap tugasnya, ini tuh ada yang premium, kemudian ada yang non-premium. Nah, bedanya apa? Jadi, kalau misalkan untuk tugas yang premium, ini bayarannya lebih gede. Tapi, untuk bisa mengikuti tugas yang premium yang ada disini, kalian tuh rankingnya wajib ranking 4 ke atas. Nah, sementara buat kalian para pemula, itu biasanya kalian akan mulai dari ranking 5. Seperti yang kalian lihat disini ya, ini ada ranknya disini. Yang artinya, buat kalian para pengguna baru, biasanya untuk proyek yang bayaran gede, ini kalian belum bisa langsung mulai mengerjakan ataupun mengikutinya. Kalian tuh biasanya harus mulai dari proyek-proyek yang dengan bayaran terendah. Kayak misalkan proyek-proyek yang ada di bawah ini ya, yang warnanya tuh putih, bukan yang warna kuning kayak gini nih. Kalau yang warna putih, ini bisa kalian kerjain. Karena si proyek yang warna putih ini, ini tuh dikhususkan buat kalian yang si peringkatnya tuh ada di peringkat 5 lah, atau di ranking 5 yang khusus buat pemula. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu, untuk cara mengerjakan tugasnya gimana bang? Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, jadi tugas kalian di PQ Domains ini, ini tuh cukup membuat sebuah nama domain yang sedang dibutuhkan sama beberapa perusahaan yang ada disini. Nih, dan disini seperti yang kalian lihat, untuk sebuah nama domain, mereka tuh rela membayar mulai dari 25 dolar untuk satu nama domain yang nantinya akan dipergunakan sama mereka. Nah, untuk 25 dolar ini, kalau misalkan kita konversi ke rupiah, ini tuh sekitar 300-400 ribu rupiah. Nah, untuk cara mengerjakan tugasnya, disini kalian tinggal pilih nih tugas dari proyek perusahaan mana yang pengen kalian kerjain. Untuk yang kalian ranking 5 atau untuk kalian para pemula, ini tersedia nggak terlalu banyak ya. Disini ada mungkin cuma sekitar 4, dan kalau misalkan gue klik next, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 10 tugas lah yang tersedia. Dan bisa kalian pilih untuk mulai kalian kerjakan. Nah, misalkan disini kita akan coba ngerjain yang ini ya, domain name for technology. Nah, ini coba kita klik, kita buka. Nah, setelah kita buka tugasnya, maka nanti kita akan langsung dibawa ke tampilan kayak gini. Nah, seperti yang kalian lihat ya, nanti disini, di dalam kolom tugas ini, akan ada detail brief yang berisi instruksi apa aja yang wajib kalian lakukan dan wajib kalian kerjakan untuk bisa mendapatkan reward sebesar 25,28 dolar ini. Nah, jadi disini seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan di instruksi atau di briefnya ini, disini tertulis, mereka nih sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan browsing internet. Dan dia disini sedang membutuhkan sebuah nama domain yang gampang diingat dan nggak terlalu terdengar awkward atau terdengar kayak canggung gitu lah ketika diucapkan. Nah, terus disini syarat selanjutnya, untuk nama domainnya, disini nama domainnya harus menggunakan kombinasi dari dua kata, kayak misalkan Agilent atau Excenter. Kemudian abis itu, disini kita nggak boleh kayak ngirim spam nama domain yang namanya tuh terdengar kayak mirip-mirip, kayak misalkan it.com, kemudian it2.com, kemudian it.net, dan sebagainya. Yang dimana setiap nama dari website yang kita ajukan itu namanya mirip-mirip. Nah, itu dia nggak memperbolehkan ya. Nah, dan kemudian abis itu, kalau misalkan di nama domain tersebut mengandung kata kayak misalkan ada kata trustnya, ada kata yang mengandung unsur belief atau percaya atau percaya diri dan juga aman ataupun keamanan, itu bakal lebih bagus lagi. Jadi usahakan kalau misalkan kalian mau bikin nama domain sesuai instruksinya, disini tadi seperti yang udah gue baca-baca ya, disini untuk nama domainnya wajib menggunakan dua kata. Dan di dalam kata tersebut, kalau bisa mengandung kata trust, belief, confidence, aman, dan keamanan gitu. Jadi nanti kalian bisa bikin namanya sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Kemudian abis itu, disini juga dia pengen nama domainnya itu nggak boleh lebih dari sembilan huruf. Jadi kalau lebih pendek, lebih baik katanya disitu. Nah, dan kemudian abis itu disini, dia tuh lebih prefer namanya ini menggunakan .com. Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen pake .com, masih ada pengecualian kayak misalkan kalian bisa pake .net juga selain .com. Kalau misalkan kalian pengen ngasih namanya selain dari .com. Kemudian seperti yang gue bilang tadi ya, disini untuk keywordnya kalau bisa di nama domain tersebut mengandung keyword kayak safe, secure, confident, trust, kemudian ada belief, and trust, citizen, net, web, dan sebagainya. Nah, kemudian abis itu disini untuk domain speknya disini ada detailnya lagi. Jadi disini untuk nama domainnya, disini maksimum huruf yang tercantum di dalam si domain tersebut, ini tuh nggak boleh lebih dari 8 huruf. Dan kemudian maksimum kata dari domain yang akan kalian bikin itu nggak boleh lebih dari 2 kata. Nah, kemudian abis itu disini dia juga meminta untuk nama domain yang kalian cantumkan, itu nggak boleh menggunakan tanda strip ya atau tanda garis, dash. Kemudian nggak boleh ada nomornya di dalam nama domainnya, dan nggak boleh ada terdapat kata slang di dalam nama domain tersebut. Kata slang ini kayak misalkan kata-kata gaul ya, atau kata-kata pengucapan yang nggak formal gitu di dalam nama domain tersebut. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah paham aturan mainnya, dan udah paham betul instruksi apa aja yang diinginkan sama si perusahaan tersebut. Langkah selanjutnya, disini kalian tinggal ajukan aja beberapa nama domain yang pengen kalian sarankan sama si Satya ini, atau klien kalian yang sedang membutuhkan nama domain tersebut. Nah, untuk nama domainnya sendiri, gue sarankan disini kalian menyarankan minimal itu 5 nama domain. Nah, kalau lebih banyak lebih bagus, tapi kalau bisa kalian sarankannya jangan kurang dari 5 gitu ya teman-teman. Misalkan, karena dia ini minta yang berhubungan dengan teknologi, dan kemudian nggak boleh dari 2 kata, dan nggak boleh lebih dari 8 huruf. Misalkan disini ya, savewave.com. Nah, kita cari dulu si savewave.com ini ada nggak di internet? Udah ada yang make belum? Savewave.com. Nah, ini nggak ada, nggak ada yang make, berarti kita ajuin yang ini 1, savewave.com, kemudian. Yang kedua, disini misalkan securelab.com. Kita coba ya. Wah, securelab ternyata udah ada yang make. Coba kalau kita masukin securelab.net. Nah, securelab.net ini sepertinya belum ada yang make ya. Nah, karena securelab.net belum ada yang make, disini kita masukin securelab.net aja. Kemudian abis itu disini gue akan coba contohin yang lainnya ya, misalkan disini dia pengen mengandung kata trust, trustweb, misalkan ya, .com. Kemudian abis itu yang lainnya disini gue kasih citizensweb.com. Kemudian abis itu satu lagi disini misalkan dia pengen mengandung kata secure ya. Tadi secure udah, save udah, citizens udah. Coba trust yang berhubungan sama keamanan. Trustweb mungkin ya. Trustweb.net misalkan ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian abis itu setelah kalian memasukkan 5 saran ataupun 5 sugesti nama web yang pengen kalian sarankan ke si klien kalian yang ada disini, langkah selanjutnya disini kalian tinggal isi kolom komentar yang ada disini. Nah, di kolom komentar ini kalian tinggal isi komentar yang berisi penjelasan ataupun keunggulan dari nama-nama domain yang akan kalian ajukan disini. Misalkan setelah kalian reset ya, si nama saveweb ini, ini tuh sangat populer di dalam kolom pencarian Google dan merupakan salah satu kata yang paling sering banyak dicari. Misalkan gitu ya, dan terus kalian tinggal jelasin lagi satu persatu apa aja kelebihan ketika menggunakan nama-nama yang kalian berikan itu disini. Gitu ya teman-teman, kalian isikan semuanya di kolom komentar menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan kalian kesulitan menggunakan bahasa Inggris, disini kalian bisa juga menjelaskannya dalam bahasa Indonesia dan kalian tinggal translate ulang si penjelasan kalian yang dalam bahasa Indonesia tersebut menjadi bahasa Inggris. Dan kemudian kalian tinggal pastikan ke sini. Nah, dan kemudian abis itu kalau udah, kalau misalkan disini kalian udah ngisi suggestion dan udah ngisi komennya, disini kalian tinggal klik submit suggestion aja. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan disini kalian nggak mau ngisi kolom komentarnya dan ngerasa pengen langsung masukin nama webnya aja disini atau nama domainnya aja, ini juga nggak masalah ya teman-teman, kalian bisa juga sebenarnya langsung klik submit suggestion tanpa harus ngisi komen. Tapi saran dari gue, untuk kolom komentar ini lebih baik diisi juga ya, untuk meyakinkan si klien kalian bahwa si nama-nama tersebut memang layak dipergunakan. Nah, kemudian abis itu kalau udah, disini kalian tinggal klik submit suggestion aja. Nah, kemudian abis itu, kalau misalkan disini kalian udah klik submit suggestion, maka secara otomatis si nama domain yang udah kalian cantumin disini tadi akan langsung dikirimkan ke si klien yang bernama Satya ini, untuk kemudian nanti dia tinjau kembali apakah si namanya ini cocok untuk dia apa nggak. Nah, untuk memantau hasil pekerjaan kalian, apakah nantinya diterima apa nggak, kalian bisa pantau di kolom My Suggestion yang ada disini. Nah, yang ada disini. Ini nanti kalian bisa lihat statusnya disini, apakah disukai, tidak disukai, atau dia senang dan semuanya diambil, atau cuma beberapa yang diambil, gitu teman-teman. Nah, kemudian abis itu, kalau misalkan nanti ternyata dari kelima nama yang kalian ajukan tersebut, cuma satu ternyata yang diambil sama si pemilik proyek tersebut, maka disini kalian hanya mendapatkan bayaran dari satu nama tersebut aja. Nah, misalkan kalian ngajukan lima nih, empat ditolak tapi satu diterima, maka yang akan dibayar adalah satu nama aja. Nah, untuk harganya itu sama ya, 25 dolar untuk satu nama domain. Nah, kalau misalkan lima-limanya keterima, maka kalian akan dapat bayaran 25 dolar dikali lima nama domain, yang artinya kurang lebih kalian dapetin 100 dolar. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan nantinya ternyata dia suka dan ternyata seneng sama nama domain yang kalian kasih, misalkan ada satu nama yang dia pakai disini, maka nanti si 25 dolar tersebut akan langsung dimasukin ke akun balance kalian. Nah, tapi disini perlu kalian perhatikan ya, ketika nantinya kalian mendapatkan bayaran disini dan berhasil menjual satu nama domain sebesar 25 dolar, itu tuh kalian nggak akan langsung nerima full sebesar 25 dolar. Tapi nantinya dari 25 dolar tersebut, kalian hanya mendapatkan sebesar 40 persennya aja. Jadi kalau misalkan dari 25 dolar, 40 persennya tuh paling cuma dapat sekitar 11 sampai 12 dolaran aja. Gitu ya, teman-teman. Yang dimana nanti sisanya lagi sebesar 60 persen, itu nanti akan diberikan sama si Piki Domain sebagai penyedia jasa proyek, yang tentunya udah membantu kalian dalam pencarian proyek untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari internet. Gitu ya, teman-teman. Jadi simpelnya disini pendapatan yang akan kalian dapet, ini tuh nantinya nggak full ya, teman-teman. Jadi ini tuh nanti sistemnya bakalan bagi hasil. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian abis itu pertanyaan selanjutnya nih. Untuk cara withdrawnya gimana, Bang? Nah, untuk cara withdrawnya sendiri, kalau misalkan disini kalian ngerasa pendapatan kalian di kolom balance ini udah cukup banyak, disini kalian tinggal masuk aja ke kolom my transaction yang ada disini. Kemudian abis itu, nanti disini kalian udah bisa langsung menarik pendapatan kalian yang udah berhasil kalian kumpulin dari si Piki Domain sini. Nah, untuk minimal penarikannya sendiri, seperti yang kalian lihat disini ya, untuk minimal withdrawnya adalah sebesar 20 dolar ya, teman-teman. Atau setara dengan 300 ribu rupiah. Jadi kalau misalkan disini si saldo kalian ini belum mencapai batas 20 dolar, maka disini kalian belum bisa melakukan penarikan ataupun withdraw langsung ke akun PayPal kalian. Gitu, teman-teman. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan disini pendapatan kalian udah lebih dari 20 dolar, maka disini kalian udah bisa langsung melakukan penarikan ataupun withdraw langsung ke akun PayPal kalian yang tadi udah kalian daftarin sebelumnya ketika kalian mendaftar akun pertama kali di si Piki Domain sini. Gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah si Piki Domain sini legit atau nggak, Bang? Nah, kalau misalkan kita lihat sejarahnya si Piki Domain sini, kita cek di Scam Advisor. Ini ya, kalian cek. Piki Domain ini sendiri merupakan salah satu website yang bisa dibilang sangat legit ya. Dan disini untuk trust score-nya ini 87 per 100. Nah, dan untuk usia dari website ini sendiri, ini tuh nggak usah ditanya ya. Untuk usia website-nya, dia ini udah berdiri lebih dari 16 tahun. Jadi untuk kredibilitasnya, ini tuh udah sangat terpercaya. Dan si website ini udah sering digunakan sama beberapa perusahaan besar untuk bekerjasama dengan beberapa warganet agar bisa menentukan nama domain yang unik dan bisa dipergunakan sama mereka. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk si website ini tuh bisa dibilang dengan usia yang udah cukup lama, ini tuh cukup legit lah. Kalau misalkan kalian pengen dapetin penghasilan dari internet dengan cara yang cukup simple, yaitu cuma dengan bikin nama domain aja. Nah, tapi disini sekalipun untuk bayaran yang kita dapet dari Piki Domains ini tuh terbilang cukup gede ya, mulai dari puluhan dolar, bahkan sampai ratusan dolar kalau misalkan kita ngerjainnya banyak. Disini, untuk tingkat persaingan di Piki Domains ini juga terbilang cukup besar banget. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, usia si website ini tuh udah lebih dari 10 tahun. Tentu aja kontributor yang terdaftar disini tuh udah banyak banget. Yang tentu aja ini tuh bakalan membuat kita, para pemula, bakalan kesulitan untuk bisa mendapatkan klien baru setiap harinya dan mendapatkan orderan yang sustainable atau orderan yang terus-menerus gitu. Karena saingan kita tentu aja para pengguna lama yang udah aktif lebih dari puluhan tahun. Gitu, teman-teman. Tapi buat kalian yang mungkin penasaran, pengen nyoba peruntungan di Piki Domains ini, atau mungkin skill analisa maupun skill riset kalian ini dirasa cukup baik, gak ada salahnya. Kalian langsung cobain aja Piki Domains ini untuk mulai mendapatkan bayaran yang bisa dibilang cukup lumayan lah untuk ukuran orang Indonesia. Apalagi disini kita gak memerlukan modal sama sekali. Gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu aja tutorial gue kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!